hai oke ya ternyata ini part kesekian ya saya bandingkan dengan verset punya kenapa verset banyak orang bilang lebih terang ya memang ternyata lebih lebih banyak ya jumlah emitternya yang bagian bagian kuningnya nih ada intip di sini ya tuh bagian kuningnya yang verset lebih panjang dibandingin yang bukan verset ya Jadi kalau nggak salah ini 41234 titik dan verset 12345 ya kira-kira lima nih lima segmen kuningnya kalau yang ini empat segmen jadi verset lebih banyak satu makanya lebih terang nanti kita akan tes ya berapa siwatnya dari verset kalau enggak salah sih 23 ya kalau enggak salah ya saya nyalakan sekarang aja deh ada wattmeter juga itu untuk solonoidnya yang bunyi Hai jadi sebentar kabelnya dulu nih kalau enggak salah yang kuning nih Hai kedip-kedip ya Hai kenapa ini kedip-kedip silau sayangnya Hai nah Hai berapa watt 23 watt Hai dengan kipas menyala ternyata 23 watt ya verset ya sedangkan Innova paling 17 watt 18 watt jadi kalau Anda ganti verset punya ke Innova ya tentu lebih terang masalahnya Anda harus dapat emitternya verset dimana gitu ya emitternya verset Anda pindahkan saya enggak tahu nih petnya dia menapa ukuran panjang lebarnya sama enggak kalau Anda kalau Anda kalau sama Anda bisa ganti emitter verset ke Innova tapi driver juga harus ganti gitu ya nah jadi salah satunya solusinya itu ganti driver Hai ganti driver 23 watt ke Hai Innova yang hanya 17 watt atau 18 watt ya jadi nanti saya coba carikan emitter versetnya yang tidak terpakai saya pasangkan disini ukurannya sama apa enggak kalau sama ya bisa pakai PNP tapi Anda harus cari emitter versetnya dimana dan drivernya dimana buat swap itu ya ke Innova atau ke proyektor lain yang kecil-kecil seperti Jazz X-Trail atau Mazda ya bisa Anda cabut ininya pindahkan jadi masalah adalah dapat emitter versetnya dimana dan drivernya ya jadi 2017 ke 23 naik ke 5 watt tidak signifikan ya saya masih mencarikan jalan solusinya kita ganti emitternya yang lain gitu ya emitternya yang bener-bener high power yang bener-bener lumensnya tinggi gitu ya karena kalau hanya pakai emitter verset kita cek ya luksnya berapa nih Hai nya kita taruhkan disitu seperti biasa Hai sebentar ya Nyalakan dulu nanti belum nyala Hai 2500 ya luksnya luksnya 2500 luksnya jadi kita harus mencarikan pada pada saat posisi chipnya dipasang begitu luksnya harus tinggi 4000 atau 5000 ya Bagaimana caranya tuh kita pas pasang begitu chipnya harus 4000 atau 5000 luks ya kalau ini cuma 2500 luksnya ya pas pada saat begini jadi kita harus gantikan chip ini Hai yang bisa menghasilkan 5000 luks misalnya atau 4500 luks Hai ini dicopot digantikan Hai istilahnya kita ngecek power dulu Hai harus 4500 baru bisa dua kalinya ya Nah setelah lumensnya luksnya udah ketahuan powernya udah ketahuan kita tinggal mangkoknya ditaruh bisa fokus nggak itu masalahnya ya harus bisa fokus juga chipnya terang tapi tidak bisa dipancarkan ke lensa ini juga fokusnya jelek atau yang enggak dapat juga percuma gitu ya jadi PRnya banyak juga nih Hai riset beli bahan Hai coba-coba merusak LED mengorbankan satu buah projector kalau berhasil ya tentu dapat duit gitu ya bisa produksi tapi kalau gagal rugi bandar gitu ya makanya kalau biasanya orang udah berhasil dijual mahal kenapa karena Hai risetnya aja butuh biaya gitu ya Oke ini part kesekian nanti kita lanjut lagi ya saya lagi mencari chipnya yang VR set dipasang ke Innova dan mencarikan Hai eh chip yang lebih tinggi lagi dari verset nah kemungkinan verset tiapnya bisa juga ya karena dia di sini tuh ada ganjelan ternyata ada ada fatnya itu fatnya itu mesti dipapas itu ya fatnya dipapas kita ganti chipnya yang lain itu Oke terima kasih